Warga Kalifornia dihebohkan dengan adanya ribuan penis fish di pantai Drakes Beach. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 2019 pasca badai yang melanda daerah tersebut. Penis fish digambarkan sebagai makhluk serupa cacing berwarna merah muda yang berukuran besar dan lembek. Tak hanya di Drakes Beach, peristiwa serupa-rupanya juga pernah terjadi di Pajaro Dunes, Moss Landing, Bodiga Bay, dan Princeton Harbor. Makhluk tersebut memiliki sebutan Akrab Fat Inkeeper Room dengan nama Ilmiah Urecis Kaupo. Makhluk tersebut hanya memiliki 4 spesies saja yang tersebar di seluruh laut di dunia. Fenomena tersebut ditemukan usai cuaca buruk dan badai yang melanda Kalifornia belakangan ini. Objek yang nampak seperti alat kelamin pria itu berwarna merah muda dan nampak hidup. Saya tidak tahu apa sebenarnya itu, kata David Ford, seorang warga setempat. Ford mengaku sedang berjalan di sekitar pantai ketika menemukan penis-penis itu berserakan di bibir pantai. Selain itu, banyak burung camar berbaris dan memakan penis fish sampai kekenyangan. Bingung dengan pemandangan yang ia dapati, Ford pun menghubungi seorang ahli biologi di Bay Nature. Ternyata menurut ahli, sekumpulan, penis itu sebenarnya adalah spesies cacing laut yang dikenal dengan nama latin Urecis kaupo. Sehari-hari, cacing laut Urecis kaupo juga dikenal dengan nama penis fish atau ikan penis berkat bentuknya yang menyerupai alat kelamin pria. Makhluk ini membangun rumahnya di pasir atau lumpur kemudian menggalinya hingga bentuknya menyerupai terowongan berbentuku. Ketika air pasang masuk, cacing akan meluncur ke terowongan itu. Saat menggali liangnya lebih dalam, ikan penis juga akan mengeluarkan jaring lendir lengket. Jelas, Par. Bentuk tubuhnya memang sempurna bagi kehidupan yang dihabiskan di bawah tanah, tulis Ivan Par, di situs Bay Nature. Ikan penis sendiri ditemukan di sepanjang pantai barat Amerika Utara. Jaring lendir tersebut terkadang terlihat seperti ubur-ubur yang membusuk, terbungkus di sekitar pintu masuk liang dan terhubung dengan mulutnya. Usai mengeluarkan jaring lendir, makhluk ini lantas menggunakan ketiga lapisan ototnya untuk memompa banyak air ke liangnya. Air akan membawa pelangton, bakteri dan makanan lainnya ke jaring lendir yang dapat diseruput oleh cacing. Itulah sebabnya makhluk ini juga disebut sebagai penjaga penginapan gendut fat inkipper. Dijelaskan pula bagaimana penis fish bisa terdampar di pantai Drakes Beach. Hal tersebut diakibatkan karena adanya badai kuat El Nino. Badai tersebut bisa menghancurkan sedimen pasir yang menjadi habitat penis fish. Penis fish ini juga masuk dalam menu konsumsi di kebanyakan negara Asia. Karena jumlahnya yang melimpah di beberapa laut negara Asia. Tak heran jika cacing ini juga dijadikan makanan atau kuliner, terutama Korea, Jepang, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam. Di Korea Selatan, menu ini dinamakan gaebul. Seperti diberitakan koreaheral.com, gaebul sering disajikan dalam kondisi mentah, dan biasanya disajikan dengan menu laut lainnya. Bagaimana? Apakah kamu juga ingin mencicipinya? Terima kasih telah menonton!